Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya Para pejuang-juan, pejuang sangkuters Asik ya Gimana keadaan kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Saya canggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini Yang dimana teman-teman ya Untuk keadaan kali ini Dari segi market cap Ini turunnya cukup lumayan drastis teman-teman ya Kali ini berada di area 2,5 triliun dollar teman-teman ya Dan kalau kita lihat bersama-sama Di sini teman-teman ya Di sini kalau kita lihat bersama-sama Dari segi volume Dia berbanding terbalik nih Dari market cap volume Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sedangkan bitcoin dominance Dia berada di area 52,8% Fair and great index Di area 64 ya teman-teman ya Dan kalau kita lihat Untuk prisenya bitcoin sendiri Dia berada di area 67.100 ya Per video ini dibuat teman-teman Semoga ketika kalian menemukan video ini Keadaan daripada bitcoin Udah jauh lebih baik lagi Karena Karena keadaan bitcoin Harga daripada bitcoin ini menentukan nasib daripada alcoin tentunya ya Dan pergerakannya naik turun nih Sekarang di area 66.900an teman-teman Semoga saja sih dia nggak turun lagi gitu ya Oke dan kalau kita lihat untuk price alcoin Bisa kalian lihat sendirilah Semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman ya Jadi ya sebenarnya Sebenarnya disini Ada sebagian orang yang senang nih Dengan penurunan atau koreksinya daripada alcoin seperti ini Karena apa Mereka berpikir bahwasannya ini kesempatan nih Buat masuk gitu ya Setelah beberapa hari menunjukkan perform Karena kita juga belum masuk di bull market Belum masuk di alt session Belum masuk di meme session juga gitu ya Jadi ini masih menjadi peluang sebenarnya Untuk kita melakukan DCI Puncaknya nanti mungkin di tahun 2025 gitu teman-teman ya Dan kita coba disini untuk melihat dari market cap sektor meme teman-teman Dimana disini juga mengalami penurunan ya Tadi pagi itu berada di area 59 ya Kali ini udah di area 58 Sedangkan untuk volume disini malah mengalami kenaikan ya Sekitar 28,97 persen Sama kayak di market secara overall tadi ya Dari market cap turun Cuma dari volume mengalami kenaikan Oke Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Bong udah menduduki peringkat kelima Dengan market cap dia di area 2,2 miliar dollar Teman-teman menggeser daripada si Floki ini Nah mungkin buat teman-teman semua Yang pegang 1 juta bong gitu ya kan Mungkin mengalami full senyum Atau pegang 500 ribu bong gitu teman-teman ya Kalian juga pasti full senyum ketika melihat informasi ini Kita langsung bahas Nah dimana bong mengeklaim nih market cap daripada si bong sendiri Itu di area 2,2 miliar ya Kali ini di area 2 miliar yang dimana seberapa tinggi perdagangannya akhir pekan ini Oke jadi ini adalah target harga daripada bong di akhir pekan ini ya teman-teman ya Gelombang pasar kriptopolis yang sedang berlangsung melahirkan banyak sekali koin kripto baru berbasis Solana ya Khususnya dipilih sebagai ekosistem terdepan untuk mendorong apa narasi ini ke depan Hasilnya apa? Bong diluncurkan dan telah berkinerja sangat baik sejak awal berdirinya Nah per coin market cap bong diperdagangkan pada area 3,2,1 Naik sekitar 0,75% dalam 24 jam terakhir Token ini naik secara mengejutkan sebesar 38% dalam 7 hari terakhir Menjadikannya apa? Alternatif kripto yang populer di kalian investor Ingat bong ini berbasis token yang berada di jaringan Solana Ya Solana saat ini sedang digoreng juga oleh CNBC teman-teman Yang dimana ketika nanti Bitcoin ETF approvement udah Ethereum ETF approvement Maka disini next target ETF adalah Solana Yang dimana ini akan membawa persentase yang cukup luar biasa tentunya di ekosistem Solana Nah lintasan bong saat ini yang dimana coin meme yang terinspirasi Solana Bong ini menunjukkan tonggak penting lainnya Token tersebut telah membuka market cap atau kapitulasi pasar sebesar 2 miliar Dan terus mendominasi pasar mata uang kripto Oke Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama pada saat berita dimuat Token tersebut diperdagangkan di area 3,2,1 Menunjukkan tren naik sebesar 54% pada bulan lalu Diluncurkan sebagai token bertema anjing pertama di Solana Bong dijuluki sebagai coin yang dibuat untuk rakyat oleh rakyat Peluncuran bong disertai dengan apa? Acara airdrop Penting yang mengarahkan para penggemar ekosistem Solana Untuk berinteraksi dan mengadakan ya bong untuk tujuan perdagangan Oke Dengan kecepatan dan momentum pasar saat ini Token yang terinspirasi dari anjing ini akan segera menetapkan ambang harga Baru untuk memberikan keuntungan luar biasa bagi para investornya Nah Jadi disini perkiraan harga daripada bong untuk akhir pekan ini Ialah per coin kodek ya Bong mungkin melonjak hampir 31% Untuk diperdagangkan pada tingkat harga 4,3,1,3 pada akhir pekan ini Mantap ya Dan platform ini lebih lanjut menambahkan bahwa bong mungkin melonjak sebesar 50% Dan diperdagangkan pada area 4936 sekitar tanggal 28 Mei ya Ingat 28 Mei semoga saja benar terjadi ya Perkiraan harga token untuk 30 hari ke depan adalah proyeksi berdasarkan tren positif dan negatif dalam 30 hari terakhir Berdasarkan proyek bong ini token ya akan berpindah tangan pada range harga 4936 dengan 4,0 di belakang koma pada tanggal 28 Mei 2024 Memperoleh keanaikan sebesar 50% dalam prosesnya Perkiraan bulan terlihat sangat menguntungkan bagi bong Pada tanggal 21 Juni token tersebut diperkirakan akan mengalami lonjakan besar sebesar 237% Dimana hal ini akan membawa bong kill 1,0 dari harga saat ini Alias nanti akan berada di area 0,3,0 di belakang koma dengan kepala 1,1 teman-teman ya Mantap jiwa Ini untuk proyeksi di bulan Juni ya Juni 2024 Dan semoga saja ini benar-benar bisa terrealisasi Ingat ya Juni kita belum masuk ke dalam bulan Big bulan Nah ibarat kata seperti itu Karena gini Biasanya Big bulan itu akan terjadi setahun setelah Bitcoin halving Dimana puncaknya akan terjadi di tahun 2025 Maka kalau bong di bulan Juni bisa mencapai area tersebut Alias geluang zero tidak menutup kemungkinan Di tahun 2025 Harga bong akan jauh lebih mahal lagi dibandingkan harga sebelumnya Gitu kan Nah Menurut prediksi harga kami saat ini Harga token diperkirakan akan naik sebesar 235% Dan mencapai di area 0,011 pada tanggal 20 Juni 2024 Berdasarkan apa Indikator teknis kami sentimen saat ini adalah bulis Sedangkan indeks ketakutan dan keserakahan menunjukkan di area 76 Ya udah turun saat ini ya di area 64 Yang dimana Token mencatat 15 per 30 Atau sekitar 50% hari Hijau dengan volatilitas harga 7,29% Selama 30 hari terakhir Nah Jadi data ini diambil dari historical sebelumnya Yang dimana historical sebelumnya Dikomperkan ya Dianalisa Yang dimana Mendapatkan suatu analisa bahwasannya Di bulan Juni tanggal 20 tahun 2024 Bong akan kill 1,0 Semoga saja ya Tapi ini namanya prediksi bisa akurat bisa enggak Bisa terjadi bisa tidak Jadi tetap di slammer ya Mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Dan salam cuan